Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang javascript. Dan di video kali ini kita mau ngebahas tentang variable. Ini dia, javascript variable. Oke, langsung aja kita mulai slide-nya. Nah, jadi pertanyaannya, apa itu variable? Intinya, variable itu bisa digunakan atau sesuatu yang bisa digunakan untuk menampung data. Maksudnya gimana? Nah, untuk lebih jelasnya nanti aja kita lihat di prakteknya ya. Ini cara membuat variable nih teman-teman. Jadi ada tiga caranya membuat variable. Cara-cara tersebut adalah dengan keyword var yang pertama, terus let sama cons. Contohnya, var nama yaitu keyword var tambah nama variablenya. Jadi nggak mesti nama, bisa aja var umur, var alamat, var nomor telepon, var jenis kelamin, dan lain-lainnya. Begitu juga dengan let sama cons. Jadi, keywordnya dulu, baru nama variable. Jadi ada pertanyaan, apakah harus pakai ketiganya ini, var let cons nama-nama-nama untuk membuat variable yang namanya nama? Nggak, teman-teman. Jadi, kita cukup milih aja var let sama cons. Nah, jadi aku mau fokus, kita fokus pakai var aja dulu. Kenapa? Karena let sama cons ini penjelasannya dia harus berhubungan. Yaitu, harus ngebahas fungsi looping dulu kita. Baru aku bisa kasih tau apa bedanya let sama var. Terus sama cons juga. Jadi, untuk sekarang kita membuat variable pakai var aja dulu ya. Nggak usah pakai yang let sama cons dulu, kita pakai var aja. Nah, ini untuk teman-teman ketahuin aja. Let sama cons itu udah ada ketika versi javascriptnya itu IS6 atau ECMAScript 2015. Nah, browser yang super juga ini nih, minimal Chrome versi 58, EG14, Firefox 54, Safari 10, sama Opera 55. Jadi, di bawah ini semua nggak akan kenal yang namanya let sama cons. Oke, itu aja ya perkenalan tentang keyword, cara membuat variable. Lanjut, ini dia teman-teman. Jadi, var nama ini, ternyata yang ini, itu namanya declare variable atau membuat variable. Jadi, kita baru membuat variable aja, belum menampung nilainya. Jadi, kalau misalnya kita output-in, teman-teman ingat output itu caranya bisa pakai alert, console.log, innerHTML. Kalau kita output-in nama, dia nggak akan ada nilai atau undefined. Nah, lanjut, yang di bawahnya ini, kita lihat nama sama dengan band atau nama variable sama dengan isinya. Nah, di sini kita meng-assign value ke variable atau kita memberikan nilai, menampung nilai ke nama. Jadi, kalau kita output-in nama, udah ada nilainya band yang tadinya undefined, udah berubah jadi band karena kita udah menampung nilai ke variable nama. Nah, ini cara langsung, teman-teman, kalau yang di atas ini kan kepisah ya. Pertama, declare variable, baru kita assign atau tampung nilainya. Kalau yang ketiga ini caranya, pas nge-declare, dia langsung nge-assign juga. Nah, JavaScript bisa kayak begini. Oke, udah ngerti ya? Nah, kayak gitu aja perkenalan teorinya, kita langsung ke prakteknya biar lebih jelas. Nah, untuk prakteknya, aku udah punya satu file namanya index.html dengan struktur HTML5 biasa. Karena kita mau ngebahas JavaScript, jadi kita fokus di ini ya, text script ya. Oke, langsung aja, tadi cara membuat variable atau men-declare variable, kita bisa pakai kata kunci var, terus nama variable, misalnya nama. Terus kita bisa bikin lagi var umur, var alamat. Nah, kayak begini contohnya men-declare variable. Variable, kita coba yang tadi ya, yang mana tadi. Ini, kalau di-outputin kan tadi aku bilang dia belum punya nilai atau undefined, bener nggak? Kita coba outputin, jadi aku pakai console log aja ya, buat outputnya, nama, save. Terus kita lihat ini, cara lihat konsol, klik kanan inspect, terus ke menu konsol ini. Nah, masih undefined, karena kita baru declare doang, belum kasih nilai. Terus, coba kita kasih nilai, nama sama dengan band. Kita save, kita lihat, yang undefined itu udah berubah jadi band, karena udah kita kasih nilai. Coba kita cara yang baris ketiga tadi, ketika kita declare, kita langsung, sebentar, aku ulang dulu, aku save dan refresh, nggak usah refresh tuh. Balik lagi ke undefined ya, karena kita belum meng-assign nilai. Coba kita pakai cara yang langsung, pas nge-declare, saat itu juga kita meng-assign nilai, band. Save, jadi deh, band juga. Jadi, ternyata teorinya, sorry, teori ini benar. Kalau declare doang, dia masih nilainya undefined. Kalau udah kasih, kalau kita udah assign, nilainya, variabelnya bakal berubah menjadi nilai yang ditampung. Ini juga bisa cara ketiga, ketika declare langsung assign, bisa langsung kelihatan hasilnya, kayak begini. Oke, ternyata kebukti ya. Terus, selain nama, kita bisa juga kasih umur, misalnya, 20 tahun, alamat, sama dengan Indonesia, misalnya. Nah, oke, teman-teman lihat ya. Far nama sama dengan petik, band petik. Far umur sama dengan 20. Kenapa? 20 ini nggak ada petik, sedangkan band ini ada petik. Ternyata Indonesia juga ada petik. Nah, itu bersangkutan sama yang namanya tipe data, teman-teman, atau data type. Data type atau tipe data bakal kita bahas di video selanjutnya. Sementara itu, terima aja kayak begini cara membuat variable. Terus, kita lanjut ya. Gunanya variable, kita lihat. Gunanya variable lagi yang membantu kita banget. Aku bikin di sini sebuah kotak ya. Kotak. Terus, aku kasih style. ID kotak. Terus, width-nya 200px. Height-nya 200px. Background color blue. Kita save dan refresh. Kita udah punya kotak warna biru. Ini aku close dulu ya, udah nggak pakai. Terus, aku mau kasih button. Klik saya. Terus, aku kasih event. Event-nya on click. Ngapain? Menjalankan my function. Nah, ini di script. Text script kita bikin deh. Function. My function. Nah, aku mau ngapain? Jadi, aku mau ketika button ini, sebentar belum di save. Nah, ketika button ini di refresh, aku mau background color ini berubah dari biru jadi hijau dan muncul tulisan. Gimana caranya? Caranya kayak biasa. Kita harus document. Get element by id. Ini, nangkep id-nya. Kotak. Kita kasih deh. Style. Background color. Sama dengan green. Save. Terus, kita mau bikin tulisan. Dokumen. Get element by id kotak. Inner HTML. Ini tulisannya. Save. Kita lihat. Ketika aku klik, benar deh. Berubah warna hijau dan ada tulisannya. Nah, kalau teman-teman lihat, kita berulang kali kan nulis document get element by id kotak. Terus, di bawah juga document get element by id kotak. Gimana kalau misalnya ada banyak? Jadi, kayak begini. Dokumen bla bla bla. Dokumen bla bla. Kan panjang banget tuh. Sebenarnya, disinilah gunanya variable, teman-teman. Jadi, kita declare dulu variable. Namanya var sama dengan aku kasih kotak. Eh, sorry. Var aku kasih namanya kotak ya. Nah, langsung aja aku isi. Aku assign dia. Aku mau kotak ini mewakili div ini. Gimana caranya? Yaudah, kita tunjuk aja. Dokumen get element by id kotak. Udah selesai. Oh, iya. Aku lupa kita pakai titik koma. Sebenarnya, teman-teman, titik koma ini menandakan kalau kita satu baris ini udah selesai. Oke, mana aku bilangnya? Ini sih kalau aku baca di beberapa sumber, titik koma ini merupakan best practice. Tapi sebenarnya kalau kita nggak pakai titik koma sih jalan juga sebenarnya. Jadi, supaya aman aja karena disarankan kita pakai titik koma, ya kita pakai aja titik koma di ujungnya. Oke, save. Jadi, kayak begini. Kita udah menampung ini, dokumen get element by id by kotak ke dalam variable yang namanya kotak. Jadi, disini kita nggak perlu lagi panjang-panjang ini. Kita hapus aja, kita kasih kotak. Terus, ini juga kita hapus. Kita kasih kotak. Nah, bener nggak? Jalan nggak ini? Kita save dan kita lihat ya. Refresh, tuh. Nah, ketika aku klik, backgroundnya berubah jadi hijau dan ada tulisannya ternyata works. Nah, jadi intinya gimana? Jadi, variable itu ngebantu kita. Yang seharusnya kita berulang kali nulis ini, kita bisa tampung dia di variable, terus variable-nya kita pakai di sini. Jadi, lebih singkat kan? Aturan panjang banget kita ketik. Jadi, cuma 5 huruf aja yang kita ketik untuk mewakili ini. Ini bakal ngebantu banget kalau kita butuh banyak ini stylingnya. Misalnya, kotak, lagi style, apa lagi ya? Margin top misalnya sama dengan 100px. Kayak begini ya, kalau nggak salah. Save. Refresh. Kalau ada banyak banget mau ke bawah-bawah terus dengan adanya variable, jadi lebih singkat kan? Nggak perlu ini lagi. Oke, begitu teman-teman. Cara penggunaan variable bermanfaat banget ya. Jadi, mempersingkat. Oke lah, teman-teman. Itu aja yang bisa aku share. Semoga ngerti. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jadi, disini yang mana. Dan okeh. Dan okeh. Dan okeh. Terima kasih.